Intro Hai sahabatku, apa kabarmu hari ini? Ketemu lagi dengan ku, Chin Hari ini aku akan bercerita tentang cinta yang tak berbalas Mungkin kalian ada yang pernah merasakan sakitnya jatuh cinta Tapi dia tidak membalasnya Bagaimana rasanya? Tentunya sakitnya menusuk gerlung hati terdalam Dan ini bisa saja terjadi kepada siapapun Termasuk aku, kamu, dan kalian Kata cinta yang tak berbalas Mungkin bisa mewakili perasaanmu terhadap si dia Rasa sedih ini terjadi ketika Seseorang yang kamu cintai Hanya melihatmu tidak lebih dari sekedar teman biasa Kebanyakan dari kita akan terus berharap Suatu hari kita akan disayangi oleh dia Sebagai balasannya Dan kamu terus menunjukkan cinta dan kasih sayangmu Dengan berfikir itu akan mengubah perasaan mereka kepadamu Ketika cinta bertepuk sebelah tangan Memang menyakitkan sahabatku Namun ini seharusnya Tidak menghentikan kita untuk mencintai seseorang Setiap hari Kita perlu memahami Terkadang cinta tidak bersarap Hai sahabatku yang sedang terluka Cinta memang tidak mengharapkan imbalan apapun Karena cinta adalah Sesuatu yang harus bisa Kita berikan dengan bebas Ini memang tidaklah akan mudah Tetapi itulah Yang membuat cinta itu Benar dan murni Hanya saja Jangan biarkan Cinta yang bertepuk sebelah tangan Mempengaruhi harga dirimu Dan membuatmu tidak bahagia Sebaliknya Jadikanlah Orang itu menjadi inspirasi Untuk selalu menjadi Lebih baik Dan bahagia Dalam hidup kalian Wahai para kaum perempuan Jika seseorang Tidak berjuang Untuk mempertahankanmu Jangan pernah Melawan diri sendiri Untuk bertahan Karena itu Akan selalu Menyakitimu Taukah kamu sayang Aku tidak mengatakan Aku memikirkanmu Terus menerus Tetapi Aku tidak dapat Menyangkal fakta Bahwa setiap kali Pikiranku mengembara Selalu menemukan Jalan kembali Kepadamu Sungguh Sangat menyakitkan Ketika kamu Memiliki seseorang Di hatimu Tetapi Kamu tidak dapat Memiliki mereka Dalam pikiranmu Bodoh Bodoh sekali Bila seseorang Bisa menghancurkan Hatimu Dan kamu Masih bisa Mencintai dia Dengan Semua Kepingan Kecil Tinggalkan saja Rasanya Memang sulit Untuk menunggu Sesuatu Yang kamu Tahu Mungkin Tidak akan Pernah Terjadi Tetapi Lebih sulit Untuk menyerah Ketika kamu Tahu Itu semua Yang kau Inginkan Sayang Aku lelah Mencintaimu Dan berharap Kamu akan Melakukan Hal yang sama Aku jenuh Aku menemukan Diriku Terus Berharap Setiap saat Anda saja Kamu tahu Kau Adalah Alasannya Aku Merasa Bahagia Untukmu Tetapi Aku Merasa Tidak Bahagia Ketika Aku Bukanlah Pencipta Kebahagiaan Apakah Rasa ini Manusiawi Jika Aku Mendoakan Kesedihan Agar Memberiku Kebahagiaan Aku Mencintaimu Dan itu Membunuhku Setiap hari Untuk melihat Bahwa Kamu Tidak Merasakan Hal Yang Sama Ketika Ketika Kamu Menyukai Seorang Yang Tidak Dapat Membalas Cintamu Karena Cinta Yang Tak Terbalas Dapat Bertahan Dengan Cara Yang Tidak Dapat Dilakukan Oleh Cinta Yang Pernah Dibalas Berbagai Cara Orang Melakukan Hal-hal Luar Biasa Untuk Cinta Terutama Untuk Cinta Tak Terbalas Mereka Mengatakan Kegilaan Adalah Melakukan Hal Yang Sama Terus Menerus Dan Mengharapkan Hasil Yang Berbeda Jadi Aku Gila Karena Kamu Dan Aku Tidak Bisa Berhenti Berharap Tentangmu Satu Kata Indah Saja Darimu Akan Membuat Seluruh Hari Kecera Sayang Itulah Yang Kamu Lakukan Padaku Saat Kamu Membuatku Tersenyum Hanya Dengan Tersenyum Itu Bisa Membuat Aku Bahagia Apakah Aku Salah Mencintaimu Selamanya Karena Itulah Yang Aku Rasakan Sejak Pertama Kali Melihatmu Aku Ingin Orang-orang Tahu Betapa Kamu Sangat Berarti Bagiku Bahwa Akhirnya Kamu Akan Mengetahui Kesengsaraanku Tiba-tiba Mimpiku Sepertinya Lebih baik Dari Kenyataan Karena Setidaknya Kamu Mencintaiku Walau Dalam Tidurku Dan Melihatmu Dengan Orang Lain Dan Bukan Diriku Adalah Definisi Neraka Buatku Aku Tidak Akan Pernah Melupakan Hari Ketika Aku Melihatmu Pertama Kali Dan Sejak Saat Itu Aku Selalu Mengatakan Hal yang Sama Jika Saja Jika Saja Jika Saja Kamu Tahu Bahwa Aku Akan Melakukan Apapun Untukmu Tentunya Kamu Akan Meninggalkan Dia Untukku Jika Saja Taukah Kamu Betapa Hatiku Hancur Dan Kamu Memegang Potongan Potongan Itu Tetapi Tidak Dapat Memperbaikinya Kebanyakan Kalian Berkata Cinta Itu Indah Tapi Jika Aku Sangat Mencinta Emu Mengapa Aku Masih Merasa Tersesat Dan Tidak Menemukan Kenyamanan Bersamamu Aku Hanya Bisa Berharap Suatu Hari Nanti Kamu Akan Menyadari Alasan Mengapa Kamu Harus Mencintai Aku Mencintai Hal terburuk Tentang Mencinta Imu Adalah Aku Tidak Tau Apakah Atau Kapan Saatnya Untuk Melepaskanmu Kamu Tau Aku Benci Karena Aku Bukan Kehangatan Saat Kamu Kedinginan Atau Tangan Yang Kamu Pegang Saat Itu Mungkin Terkadang Berteman Saja Tidak Cukup Karena Mungkin Aku Hanya Ingin Kamu Melihatku Sebagai Kekasihmu Mencintaimu Sementara Mengetahui Aku Tidak Bisa Meminta Kamu Untuk Mencintaiku Kembali Jika Takdir Tidak Membuat Kita Berdua Bersama Dan Tidak Seharusnya Demikian Lalu Mengapa Aku Sangat Terluka Saat Ini Suka Citaku Terputus Karenamu Tapi Rasa Sakitku Bertambah Karena Aku Mencintaimu Sayang Apa Gunanya Melanjutkan Cintaku Padamu Ketika Kamu Sendiri Tidak Punya Niat Untuk Mencintaiku Aku Suka Berfikir Bahwa Suatu Hari Nanti Kamu Akan Mencintaiku Seperti Aku Cintaimu Aku Percaya Pada Takdir Apakah Salah Dengan Segala Kepastian Berharap Kamu Akan Memahami Kedalaman Cinta Tak Tak Terbalasku Untukmu Aku Tidak Akan Pernah Meninggalkanmu Sampai Suatu Hari Kamu Akan Selalu Melihatku Di Sampingmu Dan Akhirnya Memelukku Dengan Cintamu Tidak Tidak Apa-apa Jika Kamu Tidak Mencintaiku Sekarang Cintaku Akan Cukup Untuk Kita Berdua Mencintaimu Makikan Air Dan Nyala Api Karena Sikap Tak Berbalasmu Terkadang Membunuh Jiwaku Apalagi Yang Bisa Aku Lakukan Agar Kamu Bisa Mencintaiku Seperti Aku Mencintaimu Aku Akan Memberikan Semuanya Jika Bisa Menjadi Lebih Dari Sekedar Teman Bagi Mu Saya Hanya Berharap Ada Kata Yang Tidak Pernah Saya Ucapkan Atau Tatapan Yang Seharusnya Tidak Saya Buat Karena Aku Sangat Mencintaimu Dan Aku Lelah Berharap Kamu Juga Begitu Kamu Mengarahkanku Dan Membuatku Merasa Seperti Aku Dunia Begimu Namun Kamu Mengambil Duniaku Itu Dia Tidak Akan Pernah Tau Apa Yang Hilang Karena Mari Kita Jujur Dia Tidak Pernah Tau Apa Yang Dimilikinya mungkin mata kita perlu dibasuh oleh air mata kita sesekali agar kita bisa melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih cernih lagi kadang-kadang aku tidak memberitahumu apa yang aku rasakan karena aku berharap keheningan di antara kita akan memberimu petunjuk itulah yang terjadi kamu membiarkan orang masuk ke hatimu dan mereka menghancurkanmu hal yang paling menyakitkan adalah memiliki perasaan untuk seseorang yang tidak bisa bersamamu kamu tidak bisa begitu saja datang ke dalam hidupku mulai menjadi penting dan menjadi bagian penting darinya kemudian pergi begitu saja tanpa meninggalkan apa-apa selain lubang di dadaku kamu bilang kamu takut kehilanganku dan kemudian kamu menghadapi ketakutanmu itu dan pergi selamat menikmati Terima kasih.